Intro Menanggapi pemberian penghargaan bintang jasa utama kepada mantan milisi pro integrasi Timur Timur oleh Presiden Jokowi Dodo pada tanggal 12 Agustus 2021 Diputi Rektur Amnesty International Indonesia Wira Adiwena mengatakan pemberian tanda jasa kepada Eriko Guterres seorang mantan komandan milisi yang diduga terlibat langsung dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan di Timur Leste pada tahun 1999 adalah bentuk pengabayan yang luar biasa terhadap hak asasi manusia oleh pemerintah Indonesia Dalam sambutannya pada hari HAM sedunia pada tanggal 10 Desember 2020 Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah tidak pernah berhenti untuk menuntaskan masalah HAM masa lalu secara bijak dan bermartabat Bagaimana mungkin itu bisa dilakukan jika terduka pelaku pelanggaran HAM malah diberikan tanda jasa oleh Presiden Kami mendesak Presiden Jokowi untuk segera mencabut penghargaan bintang jasa utama yang diberikan ke Eriko Guterres Kami juga mendesak pemerintah untuk lebih menunjukkan komitmen pada penegakan hak asasi manusia dengan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia baik di masa lalu maupun kasus-kasus terkini Sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 12 Agustus 2021 Presiden Jokowi Dodo memberikan tanda jasa terhadap setidaknya 355 orang termasuk di antaranya Eriko Guterres Pada bulan Desember 2020 Eriko juga menjadi salah satu dari 11.485 mantan milisi pro integrasi Timur Timur yang diberi piagam patriot bela negara oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Eriko, dalam posisinya sebagai Wakil Panglima Pasukan Pejuang Integrasi atau PPI dan Komandan Kelompok Milisi Aitaira kala itu diindikasikan terlibat dalam berbagai pelanggaran HAM berat di Timur Timur pada tahun 1999 Pada tanggal 27 November 2002 Pengadilan Negeri HAM ADHOK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mencetukkan fonis 10 tahun terhadap Eriko Atas keterlibatannya serangan milisi Aitara ke rumah Manuel Vegas Seorang pemimpin gerakan kemerdekaan Timur Timur pada tanggal 17 April 1999 Dalam dakwaannya Jagsa menyebutkan bahwa pada apel akbar persenian Pamsua Karsa Eriko menghasut serangan tersebut dengan menyampaikan pidato antara lain menyebutkan bahwa orang-orang pro kemerdekaan Timur Timur Manuel dan keluarga Manuel harus dibunuh Dalam serangan tersebut 12 orang dibunuh termasuk diantaranya Manalito Karaskalau Anak tiri Manuel yang berumur 17 tahun dan pengungsi-pengungsi yang mencari pelindungan di rumah itu Namun pada tahun 2008 Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali Eriko dan membebaskannya Laporan Komisi Pengakuan Kebenaran dan rekonsiliasi Timur Leste juga menyebutkan Eriko sebagai salah satu pelaku utama pembantayan di gereja Likuika Timur Timur yang terjadi pada 6 April 1999 Menurut estimasi PBB ada setidaknya 200 warga Timur Timur yang dibunuh dalam kejadian tersebut Eriko belum pernah dibawa ke pengadilan atas kasus tersebut Tiga terdakwa yang diadili oleh pengadilan negeri HAM ad hoc terkait kasus gereja Likuika Asep Kuswani Mantan Komandan Distrik Militer 1636 Adios Salova Mantan Kapolres Likuika Dan Leoneto Martins Mantan Bupati Distrik Likuika Semuanya difonis bebas pada tanggal 29 November 2022 Dalam observasinya tentang Indonesia per tahun 2008 Komite menentang penyiksaan PBB menyatakan keprihatinannya Bahwa di daerah satu pun terdakwa dalam kasus pelanggaran HAM berat di Timur Timur Dia takkan bersalah Komite merekomendasikan kepada negara untuk merevesi legislasi tentang pengadilan HAM Karena pengadilan-pengadilan tersebut kesulitan memenuhi mantatnya Yang berakibat impunitas untuk pelaku pelanggaran HAM berat Amnesti mengingatkan Bahwa bentuk atau tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi secara meluas Atau sistematis terhadap penduduk sipil seperti di antara lainnya Penyiksaan dan pemenuhan di luar hukum juga dapat melanggar hak asasi manusia Dan tidak sejalan dengan instrumen HAM internasional Termasuk Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik Amnesti Internasional Indonesia juga menuliskan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo Untuk menyatakan keberatan atas memberian bintang jasa utama kepada Eriko Guterres Eriko Guterres adalah sosok orang Timor Leste yang dianggap berbahaya bagi PBB namun tidak bagi Indonesia Dia adalah seorang milisi yang berjuang untuk Indonesia Meski terkenal sangat gejam Dikutip dari sebuah sumber Eriko Guterres menentang pemungutan suara kemerdekaan di Timor Leste pada tahun 1999 Kemudian dia juga membunuh tiga pekerja bantuan dalam serangan massa di kantor komisaris tinggi PBB Untuk pengungsian UNHCR di kota Atambua yang berbedasan dengan Timor Barat Pembunuhan tersebut memicu kejaman internasional terhadap Indonesia Amerika dan Bank Dunia memperingatkan bahwa bantuan vital bisa terancam Jika milisi Timor Leste tidak dikendalikan Alhasil Eriko Guterres harus ditangkap dan diserahkan ke PBB untuk diadili Eriko Guterres ditangkap setelah ada cukup bukti baginya Untuk menjadi tersangkap perusahaan dan pembakaran kantor UNHCR di Atambua Begitu kata senior polisi Sub Saleh Saaf Dia tidak mengatakan apakah Eriko Guterres juga terserangkap dalam pembunuhan PBB Tetapi menambahkan bahwa dia bisa menghadapi lebih dari lima tahun penjara karena penghasutan Milisi juga melakukan kerusuhan setelah pemungutan suara di Timor Timur Pertanggal 30 Agustus 1999 Menewaskan ratusan orang Jakarta telah menetapkan tiga jendal di antara sekitar dua lusin tersangka dalam penyelidikan Timor Timur Meski pernah jadi buronan internasional dan sempat ditangkap PBB Eriko Guterres pernah mendapat penghargaan oleh Indonesia Penghargaan itu diserahkan secara simbolis Termasuk kepada Eriko Guterres setelah bebas dari tahanan PBB Menurut Prabowo Subianto Penghargaan itu menunjukkan komitmen kepada negaranya Yang rela berkorban demi bangsa dan negaranya Itu juga merupakan bentuk penghormatan negara kepada warga negara Yang mengabdi untuk menegakkan kodolatan Dan mempertahankan keutuhan negara kesetua Republik Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!